Terima kasih. Mana manajernya? Ya, kamu jelas kata ya? Untuk sementara, kegiatannya dihentikan dulu ya. Siang ini kita lakukan penggebekan di salah satu rupo Green Lake City di daerah Jakarta, Marti. Ini adalah kegiatan fintech P2P, landing ya, yang biasa kita kenal dengan pinjaman online. Yang kita ketahui bersama bahwa Pak Kapoli sudah menginstrusikan. Memang ini sangat membahayakan, merugikan masyarakat. Di masa pandemi ini mereka mencari keuntungan dengan cara melakukan pinjaman online, tetapi ada ancaman-ancaman yang dia gunakan dan memang ini adalah ilegal. Sementara lagi kami akan melakukan penggeledahan. Jadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman ini ada 13 fintech ilegal yang dia lakukan di sini. Dari awal kita sudah melakukan, mengamankan ada 32 orang sementara ini. Makanya nanti akan kita masuk ke dalam, kita lihat langsung bagaimana jadi sebekerjaan mereka semuanya. Dan ini akan kita tindak betul dengan undang-undang UTE, juga peringkat konsumen, serta juga ada beberapa pengancaman yang dia lakukan. Oke, nanti kita selesikan. Ini kegiatan yang mereka lakukan semuanya. Cara penagihannya pun mereka dengan menggunakan ancaman-ancaman yang ada, bahkan memperlihatkan foto-foto, pornografi untuk bisa supaya lagi pada korban-korbannya semua ini terpaksa harus membayar. Makanya kami tidak tegas mereka semua, termasuk dengan undang-undang pornografi di sini. Apa yang kamu kerjakan ini analis ini? Masih baru, pasti masih training. Kalau lebih jelasnya boleh ditanya tentang manajer saya, Pak. Mana manajernya? Apa tugasnya di sini analis? Tugas analis apa, Pak? Tugas analis sih memverifikasi data sih, Pak, selebihnya. Kayak, kan banyak peminjam yang memasukkan data seperti KTP. Itu kita harus diverifikasi, Pak. Kamu tawarkan apa, Pak? Menawarkan pinjaman dana nama aplikasinya ada mulai. Untuk datanya yang kami ketahui, yang kami kerjakan, data yang kemarin sempat download aplikasinya, namun belum sampai tahap pengisian data. Jadi otomatis nomornya masukkan. Hari besoknya baru datanya masuk ke sistem, baru kami kembali. Nanti kata manajernya dapat dari bank juga. Itu belum ya, orang saya tahu. Wah, nggak tahu ya. Jadi manajernya dapat data dari bank, terus dikasihkan ke para pegawainya ini untuk... Apa? Ini fake masuk. Beri tangan, pakai tangannya. Pak, saya siapkan, Pak. Keluar, ya. Bukan siapkan, Pak. Saya siapkan, Pak. Itu, Pak. Saya siapkan, Pak. Saya siapkan, Pak. Saya siapkan, Pak. Ini, Pak. Ini, cekat apa ini, Pak? Lagi, ya. Penagihan, ya. Coba, si turunin sedikit. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ini, Pak. Temurnya itu... Jadi, uang, temurnya itu... ...memalapkan yang bawa, kan. Tidak. Ia, memang. Tidak temurnya itu... Nah... Tidak... Tidak, temurnya itu... Tidak, kenurannya itu... Bukan yang ditanggap, thek- Stella. Tidak mau == Terus ini gambar dia bukan? Bukan. Maksudnya di edit maksudnya? Bukan. Ya. Karena membuatnya dan menang lawan. Ini gak sabar itu kalau menang dari awal. Dia lagi baik-baik. Dia pun baik. Denang orang. Tapi kalau dia menang lawan, ngolok-ngolok. Yang ini apa? 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 Ini foto siapa? Ini foto siapa? Ini foto siapa? Bukan. 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 Memang kamu kirim sendiri. Iya. Untuk sementara kegiatannya dihentikan dulu ya. Kita akan adakan pemeriksaan. Jadi mbak-mbaknya suratkan menghentikan kegiatan. Setelah nanti ada instruksi dari kita untuk bisa menghasilkan kegiatan. Setelah ada instruksi dari kita. Ya terima kasih ya. Untuk menang. Berlebih crabih. Bukan. Mungkin apa? Mungkin dia minimum. Bukan. Yang jumlahnya dihentikan. Di sabuhnya. Mungkin bunga baru satu hari Rp. 500 ribu katanya. Bimu. Dan uang. Tentang berarti sekarang terbayar bacara. Berapa? Jadi dua setengah itu, Pak. Ini makanya tadi saya lihat ada PT, PT semua itu, makanya saya akan lari ke sini. Oh, nampak air di sini, ini munisinya ada. Tapi dengan adanya pengerebakannya juga bagaimana, Pak? Ya, itu harus senang, biar pengungkap semua, ya, habis sehat. Terima kasih. Terima kasih.